Music Performance Fanto Kami hadirkan dalam RRI Live Music Hanya di RRI NER Semuanya telah aku beri Dengan kesungguhan hati untukmu Hanya untukmu Tak perlu kau tanya lagi Siapa pemilik hati ini kau tahu Pasti dirimu Tolong lihat aku Dan jawab pertanyaanku Mau dibawa kemana hubungan kita Jika kau terus menunda-nunda Dan tak pernah nyatakan cinta Mau dibawa kemana hubungan kita Ku tak akan terus jalani Dan tak ada ikatan pasti Antara kau dan aku Tak perlu kau tanya lagi Siapa pemilik hati Ini kau tahu Pasti dirimu Pasti dirimu Tak akan cinta Mau dibawa kemana hubungan kita Ku tak akan terus jalani Dan tak ada ikatan pasti Antara kau dan aku Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Kita rame disini by the way Tadi aku sempat mikir Ini penyanyinya Ini karisnya Kita hostnya Kita hostnya berdua gitu ya Ternyata kita berempat host Hahaha Bener banget ya Biar lebih seru gitu ya Host untuk diri sendiri ya Host untuk diri sendiri Karena nanti kita juga nyanyi Tami juga nyanyi ya Tami ya Aku harus nyanyi Iya Kamu nanti nyanyi-nyanyi dandut aja Oh gitu Tami nyanyi daerah Yang lagi tiap sekarang Aku lagu Macanegara ya Apa tuh kurang besar perhatiannya Oh ya bener Ada tuh di media sosial Hah ada apa sih di RRI By the way Kita dalam acara RRI Net Live Music Bersama dengan Nanda disini Dan juga ada Ada Tami Dan juga ada Meisa dong Perkenalkan juga dulu nih Bintang tamu kita ada siapa Meisa Iya bener banget Nah memang ya Kalau dia ini Udah gak asing lagi berwarna wiri di Live Music Iya kan Tapi karena dia itu memang selalu jatuh cinta Sama Live Music Jadi kita panggil terus Halo Halo Selamat malam Selamat malam Selamat malam juga Apa kabar Baik nih Baik ya Tadi baru dijelaskan kalau dia pilek Pilek ya Dan dimana perang kayak gini kita bilang malam ternyata Malam ya Ini terangnya karena lighting Lighting ya Biar keliatan cerah semuanya ya kan By the way Kalau kalian kan udah sering nih Jumpa Ngobrol bersama dengan Ucal Kalau Tami tau gak ini Ucal Enggak tau Enggak tau Mau tulen musik terdahulu Tami udah lihat Udah pernah Tadi malam ngeliat sih yang abang Kak Meisa ya Sama abang ini Oh Kak Meisa sama Dava Iya sama Abang Dava Itu beberapa bulan yang lalu ya kan Tapi berdua sama temennya ya kan Oke Karena memang by the way Kenapa kita panggil lagi Ucal Dan penyanyinya ini lagi on the way kesini sekarang Iya bener sekali Karena kalau Ucal ini dia memang punya manajemen artis Bener banget ya Amin ya Allah Talent-talentnya itu udah banyak dari manajemennya Ucal sendiri ya kan Tami nanti mau jadi artisnya Ucal Boleh gak Bang Boleh dong Kan udah mulai pinter nih Tami ini Siap-siap nih posisi kita nih Dikantikan gitu ya Udah berani ngejok ya Iya Berarti nanti kalau misalnya tiba-tiba di kontrak sama Ucal gimana dong Iya ya Ini host baru kita by the way Pemirsa RR Inet ya Kita perkenalkan dulu ya Karena nanti di Live Music akan ada pengganti-beganti yang lain nih Bukan hanya Meisa doang Bukan hanya Nanda Bukan hanya Eci nanti yang udah kembali lagi gitu kan Nah next nanti akan ada Tami juga Yang bakal temenin pemirsa semuanya RR Inet Khususnya Malaboh ya Yang akan temenin kita dan ngemsi bareng ya Bener Yang akan isi acara di acara RR Inet Live Music Bener sekali Dan kita masih di RR In Melaboh Untuk hari ini senang sekali Kita bisa kembali menemani semua pemirsa RR Inet Selama berapa jam nih kita Enggak malam memang Berapa jam? Cuma satu jam Cuma satu jam Lu aku udah prepare lu udah bawa bontot kirain aku sampai besok pagi Enggak rencananya dua hari dua malam Nanda Boleh gak tuh? Apanya? Tapi kalau aku emang karena aku senang nyanyi ya Jadi aku kalau misalnya yang dua hari dua malam sih gak masalah Tapi gimana nih orang main gitarnya? Ke bass gak atur tangannya? Enggak Ini paling gitarnya aja ganti lagi senarnya gitu Dan juga kalau live kayak gini tuh kita kayak berasa lagi live jual apa gitu ya Karena ngomongnya tuh gak berhenti-berhenti gitu ya Kan biasanya kan sekarang lagi musimnya live-live di media sosial untuk apa gitu di akun media sosial yang satunya lagi gitu Eh by the way Eh podcast kayak gitu ya kan Eh aku juga mau ngobrol dulu nih nanti tapi juga kamu kalau mau ditanya sama Ucalnya silahkan Tadi kan aku sempat bahas ya Aku tadi sempat bahas tentang manajemen artis Nah aku pengen dong di flashback sedikit itu dibentuknya sejak kapan dan sebenernya itu ide nya siapa Iya bener Karena kan Ucal tunggu nanda potong sedikit Karena kan di kota melabuh yang memang kecil tapi talentanya banyak, besar, gak ada wadahnya pada saat itu Dan aku mau denger ceritanya Ucal boleh Iya bener Disimak ya Tami penyar baru Harus dibilang gitu ya Bercanda tuh sambil ngecuk Eh ini penyanyinya udah dateng tapi gak apa-apa ngobrol aja dulu Iya jadi kita kan dari Tadi kan kepikiran idenya dari mana gitu loh ngebentuk manajemen artis Iya jadi kan manajemen kita ini terdiri dari tahun 2021 2021 Masih covid itu ya Iya masih covid awalnya tuh Ucal tuh solo tuh Solo Solo Jadi perform setiap cafe, setiap event juga perform jadi gak mungkin juga kan Kayaknya aku terus, aku terus gitu capek Iya gitu Maksudnya kita butuh backup nih butuh member yang baru gitu kan Alhamdulillah tercapai lah di tahun 2002 kita udah ketemu sama member-member baru tuh Oh oke Kamu dapetin talenta-talenta, mohon maaf nih boleh dispil gak ada berapa talent kita sekarang di UCL Musik Ada Jadi member kita tuh sekitaran 8 orang Oh my god itu semuanya penyanyi 8 orang aktif Iya Alhamdulillah aktif semua Jadi kita disini setiap kali member kita ini bisa main gitar dan mereka juga bisa bernyanyi gitu Intan bisa main gitar? Kalau intan vokalis cewek kita Oh gitu Kalau yang lain basically selain mereka bisa nyanyi Mereka juga bisa main alat musik Salah satu main alat musik gitu Iya udah Oke Dan itu memang udah 8 member dan masih aktif sekarang masih dibawa UCL Musik kayak gitu ya Cuman yang mau Bang Nanda tanya Kok kamu selain maksudnya yang aku bilang tadi kita di kota kecil ya di Melabuh ini maksudnya talentnya banyak gitu loh Cuman wadah untuk talent-talent ini yang memang susah ya kan Dan kenapa sih kan UCL juga masih muda kok kepikiran gitu loh Apa karena memang UCL juga merasa nih kayaknya Di Melabuh aku harus ngebentuk sebuah tim atau sebuah manajemen sehingga Anak-anak yang muda yang lain itu mereka juga nggak merabah-rabah kayak aku pada umumnya gitu loh Kayak aku pada dulunya Karena kan manajemen kita nih salah satu kayak UCL nih ngebentuk manajemen ini Supaya musisi-musisi lain ini jangan ibaratnya ada nih Dia punya skill tapi skill dia ini nggak dipakai Nah jadi kita buat satu manajemen ini supaya mereka tuh Ada arah kemana dia menyaksikan skill dia begitu Jadi ketika mereka main ke kita tuh nanti ketika ada job kita memberitahukan ke mereka Jadi sedikit tidaknya mungkin orang tuh dapat jajan Benar jadi tampil dapat jajan Hobi tersalurkan Hobi tersalurkan juga Jajan juga dapat Exist juga dapat Nanda ya kan Jadi bisa dikenal sama orang-orang yang lain Dan mungkin dengan melalui UCL ini dia bisa tampil di tempat-tempat yang lain juga gitu ya UCL Lian Iya benar-benar banget itu Kak Mungkin tapi ada yang mau ditanya tentang sosmednya atau dimana best camnya mungkin boleh kalau mau ditanya Ya kalau untuk sosial media kan kita punya YouTube UCL Music dan kita juga punya Instagram UCL Music dan kita juga punya TikTok Pokoknya UCL Music Iya UCL Music semua Oke mungkin tapi ada yang mau ditanya seputar UCL Ini kan anggotanya itu kan kalau abang ini kan bisa musiknya bisa gitarnya juga Bisa nyanyi juga Bisa nyanyi juga Semuanya kayak gitu juga Enggak mesti juga sih Cuma lebih ke kayak bakar aja Oh si UCL punya bakar bisa main gitar tapi dia bisa vokal juga itu kan plusnya Berarti syaratnya apa dong kalau misalnya mau masuk ke UCL Music Mungkin itu tadi pertanyaan Tamiya Apakah harus kayak UCL Bisa gitu ya Kalau untuk saya ini kita yang sangat membutuhkan itu adalah sosok pemain drum yang memang benar-benar drummer ya Oke Oke Gitu Iya Berarti yang dibutuhkan sekarang itu yang lagi dicari oleh UCL gitu ya kan atau UCL Maksudnya UCL Music itu mereka membutuhkan drummer Dramernya Dramernya ya udah Nanda kamu bisa drummer gak? Gak bisa Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kalau Tami biasanya ini ya ngedram ember di belakang ya di dapur ya Eh ngomong-ngomong tadi kita udah ngobrol sama UCL Ucap Nah Kasih Tami aja deh yang samperin Iya karena kan ini akan ditunggu-tunggu nih tadi nih ya kan Nah siapa dulu dong Tami ada siapa nih disini nih Ini ada siapa ya bang namanya Gak bisa Riar ga Gak tahu Halo bang Halo bang Halo bang Abang dari mana bang Dari lewat Keluar Medannya Gak gitu ya Tami kamu dari Medan ya Iya Koras Bang Bang Kaya mana jadi cerita kok telap kesini tadi bang Baru bang bang Aduh kirain macet di jalan Gak masalah ya Kalo jam berapa tidur semalamnya jam 3 kan Bergadang jangan bergadang mikirin dek tamir, kok dari tadi nungguin abang gitu ya kan karena semalam ada keperluan sikit bang oh gitu, bukan ngejob ya? oke, kirain ada konser juga semalam, jadi pulangnya pagi gitu ya btw aku mau tanya, kamu udah berapa lama gabung bersama dengan UCL Musik atau bersama dengan si Ucal? tiga tahun bang tiga tahun? kamu member pertama berarti? orang-orang yang pertama yang ada di manajemen UCL Musik itu? luar biasa ya kenapa kamu memutuskan untuk gabung ke situ? nanti aja dengan anda, panjang banget pertanyaan-pertanyaan kita ini karena kita mau nyanyi-nyanyi dulu nih iya kan? oh iya bener, oh lagi ke kamar mandi ya? oke, aku gak ingat kok aku lupa ya? perasaan dia juga main gitar gak bisa main gitar ya? bisa oh bisa juga tapi gak bisa, sama dong kayak kita gitu ya aku bisa? masa? A minor, ke D ke C lagi gitu keinget ya masih ya kuburan live kemarin di MLC ya? iya bener-bener ya bang aku ngangkat sepanjang dengerin mereka yang lucu banget memang mereka lucu ya? kamu ngikutin gak? kalau misal kuburan band? ngikutin gak lagu-lagu mereka? lupa mungkin bukan masanya itu masa kita loh lagunya? lupa, 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 lupa kurang ya? oh kurang ya? kelahirannya tahun berapa? tahun... 2000-an itu kan? iya kalau kuburan band kan masa-masa anak 90-an gitu ya kan? tapi aku 2000-an sih 2000-an? millennium berarti kamu by the way tadi aku mau tanya kenapa kamu akhirnya memikirkan atau memutuskan untuk gabung bersama dengan UCL Music? awal gabung karena ingin niat belajar dan niat untuk bisa berkembang ke depan lagi ujung-ujungnya dari bang UCL sendiri yang ngajak kamu kenal sama UCL by the way mungkin apa satu sekolah kah? kenal pas jualan pas jualan pas jualan gitu jualan di pinggir-pinggir kaki lima kan? jadi jualan apa dulu ya? tapi jangan nangis dong jualan jus apa sempet jualan juga dulu? enggak apa sering-sering ke tempat bang UCL sering diajarin ya kan? diajak oh gitu itu awal kenalan? iya kak kamu masih inget gak? kenapa kamu suka nyanyi? dan pertama kali kamu tampil nyanyi dimana? di Lok Sumawe kelas 3 SD di Lok Sumawe? oh gitu jauh juga tau gak Lok Sumawe mana? tau bang tau ya? oh iya pernah kesana ya? oh pernah berarti dari SMA dong udah nyanyi ya? kan kelas 3 SD tadi katanya oh kelas 3 SD? 3 SD di Lok Sumawe luar biasa boleh di spill kamu aslinya orang mana? Lok Sumawe oh aslinya orang Lok Sumawe jadi pindah kesini tuh kapan? ini Lok Sumawe Fajar pindah kesini 2000 maksudnya kelas berapa gitu? kelas 4 SD oh berarti cuma berapa tahun disana ya? berarti dari kecil udah hobi nyanyi ya? iya kak masa-masa SD ya kan? masa-masa TK gitu ya? lagu Armada itu udah lagu Armada ya 2000-an ya? udah lah iya udah oke ingat gak lagunya? ingat yang judulnya mau dibawa kemana? oke tadi ya? mau dibawa kemana? yang nyanyi tadi ya? tapi bang ini bang apa yang membawa abang pindah ke Maulaboh itu? ke Melaboh kalau akhirnya abang ke Melaboh kami juga ke Melaboh nih bang gimana dong? itu karena dari keluarga aja bang oh dari keluarga oh gitu oke akhirnya kamu harus pindah ke Melaboh pada saat itu umur berapa itu kelas 4 SD? itu umur berapa tahun ya? 9 ya? 7 atau 8 gitu lah oke antara 8 atau 9 tahun lah kalau kelas 4 SD oke nah akhirnya kamu pindah ke Melaboh dan akhirnya kamu meneruskan sekolahnya di Melaboh tahun berapa pindah ke Melaboh kalau boleh tau? 2010an 2010an 2010annya masih kelas 4 SD iya aku udah kuliah oh intan semangat intan tahun 2010 kita udah jatuh bangun ya by the way masih banyak nih yang mau kita tanya tapi Nanda mau ingetin dulu untuk semua pemirsa RRNet dan juga nanti yang akan kita kan juga diputer di perdua juga ya ya bener sekali perdua pelaboh juga nya akan dirilai juga eh kalian jangan berdua terus dong aku dikacangin kamu host? kamu host? kira-kira kamu pindahnya meng karena kan ini dari Sabang ke Maroke iya karena aku sebenarnya di Papua sih dulu cuman ya dipindahin ke Melaboh gitu kan Alhamdulillah jumpa sama mereka-mereka gitu ya Indonesia banget ya kita semua ya Indonesia banget dari Sabang sampai Maroke ini dari Medan by the way dan kita mau nyanyi dulu nih Ucal udah siap kira-kira kita Rian mau nyanyi lagu apa Rian? Firu Zawang judul lagunya? aku lelakimu baiklah kalau begitu di presentkan dong ini dia Ucal dan juga Rian Firza ini dia Ucal dan Rian Firza aku lelakimu judulnya ya aku lelakimu datanglah bila engkau menangis Ceritakan semua yang engkau mau Percaya padaku Aku lelakimu Mungkin telur ku tak sehangat senja Ucap ku tak menghapus air matang Tapi ku disini sebagai lelakimu Akulah yang tetap memelukmu erah Saat kau berpikir mungkin kau berpaling Akulah yang nanti menerangkan badai Saat tetap tegar kau berjalan nanti Sudah benarkah yang kau putuskan Garis hidup sudah engkau tentukan Engkau pemilih aku sebagai lelakimu Akulah yang tetap memelukmu erah Saat kau berpikir mungkin kau berpaling Akulah yang nanti menerangkan badai Agar tetap tegar kau berjalan nanti Aku lelakimu Aku lelakimu Aku lelaki Aku tegar kau berpaling Aku lelakimu Akulah yang nanti menerang badai Aku lelaki Aku lelaki Aku lelaki Luar biasa banget Applause dulu dong Buatnya teman kita Luar biasa ya Tadi aku lelakimu Kalau aku perempuanmu Boleh gak kayak gitu Seneng ya Dan juga kalau Rian ini Tadi menyanyikan lagu itu Untuk lagu sesi kedua kita Pertama tadi Ucal udah nyanyi lagu Armada Judul lagunya apa Tadi kalau yang Armada mau dibawa kemana Mau dibawa kemana Pasti ada sejarah-sejarah Atau kenapa dan bagaimana Mereka menyanyikan lagu itu Benar sekali Kenapa nih Abang-abang ini milih lagu itu Karena posisinya satu kak Nge-fan sama Firza juga Suka juga dengan lagunya kak Oh gitu ya Karena memang Kalau yang namanya lagu Firza itu Enak-enak sekali ya Untuk didengar Maksudnya gak bosan gitu Dengan suaranya yang khas juga Serat-serat becek gitu kan Aku ada loh Satu lagu lagi Lagu Firza yang aku suka Yang tentang ayah gitu loh Oh iya Tentang rindu Tentang rindu Tentang rindu Itu kayak dengerin itu Kek aduh Tapi kalau Firza itu lagunya emang lengkap gitu ya Ada tentang ayah Ada tentang ibu gitu ya kan Ada tentang cinta juga Ada tentang cinta juga Yang tentang ibu itu judulnya apa sih Kalau misalnya lupa ya Ada sih Ada ya Kalau itu bukan deh Kalau itu yang satunya lagi deh Bener Itu unmesh deh Enggak ibu Yang apa gitu Unmesh Udah lame Kamu juga hampir sama dengan Tami Tami sebelumnya aku kacangin dulu ya Untuk UCL musiknya UCL Dan juga Rian Jadi ini tamunya juga ini ya Iya ini aku mau tanya Aku mau tanya ke Tami dulu nih Tami bagaimana perasaan Nge-host acara RRI Netline Musik Yang ditonton di Indonesia Iya Mungkin sama sih Kayak abang-abang ini Ada Geregi-gereginya Iya Nervous ya bang Nervous sedikit ya Tapi kamu seneng gak? Kira-kira kamu udah nemuin Passion kamu gak jadi host? Seneng sih bisa bareng sama artis ya Amin Karena baru satu bulan di RRI gitu kan Udah di ngajar nge-host gitu ya Ada lelet kak Oke Dan aku juga mau tanya dulu nih Tentang RRI ya Baik itu ke Meiza Nanti aku tanya Habis itu turun ke Rian Habis itu ke Ucal Dan ke Tami Dan aku juga gitu loh RRI kan sudah 78 tahun ya kan Memudara Untuk sesuai dengan Indonesia Umurnya Indonesia gitu loh Dan baru aja kita menyelesaikan Apa tuh hari radio kita 11 September yang lalu Belum dong Bentar Ini kan nanti kan tayangnya Oh gitu ya Rusak acara ini Meiza Perasaan hari ini aja gitu ya kan Sudah ada dulu dong Pak Kevsta kita tuh Ya Itu Pak ada Pak Kevsta kita tuh Halo Pak Halo Pak Kevsta Ya Pak Perwi dodo Aku mau tanya dulu dari Meiza nih ya kan Aku mau tanya Apa nih kesan dan pesan kamu Selama kamu di RRI Dan bagi kamu RRI udah 78 tahun itu gimana Apa sih misalnya Yang kamu mau sampein apa Aduh kalau misalnya Dibilang kesan Pesan Aku disini tuh Sama ya Nanda Aku sama Nanda itu Masuk kesini itu Barengan Jadi aku disini di Pro 2 khususnya Udah kurang lebih 12 tahunan Itu kalau dibilang kesan dan pesan Kesannya itu gimana ya Kebersamaannya udah dapet Kamilannya sampe goyang loh Fajan Deg-degan ya Karena kayak semuanya udah aku rasain disini Dinas malam Dinas subuh juga Terus gimana rasanya siaran juga di hari-hari lebaran Kadang-kadang pas lagi lebaran Sama orang tua Sama keluarga Iya kan Kita disini On air Temenin teman-teman di luar sana gitu ya Pengorbanannya sesuai lah ya Sesuai lah ya Dengan bayaran gitu maksudnya Satu lagi yang aku mau tanya Pesan-pesan kamu untuk RRI Kedepannya Kan dia udah 78 tahun 78 tahun itu udah aki-aki loh Iya bener Kalau kita umpamakan sosok orang Berarti udah seperempat dari umur aku gitu ya Gak usah disebut umurmu Oh gitu ya Gimana pesannya Pesan-pesannya untuk RRI yang Iya semoga aja RRI ini Semakin hari semakin terus berkembang Semakin terus maju Dengan inovasi-innovasi terbaru gitu ya Karena kan dunia kita sekarang semakin modern Dengan ya peralatan-peralatan yang canggih Dengan media-media yang sangat luar biasa Jadi RRI itu juga gak boleh ketinggalan Dengan media-media lain tentunya Ya kan Tapi RRI juga sangat mengikuti zaman Bener Kamu keolahan gak? Keolahan gak mengikuti teknologi yang ada Bener Kamu keolahan apa gak? Enggak Tapi aku Enggak Tapi sekarang enggak Dan bahkan nanti kita setiap siaran itu bakal disorot dari pagi sampai malam loh Jadi gak bisa bangun-bangun mau pipi sebentar gitu kan Enggak maksudnya kan kalau dulu orang dengerin radio itu kayaknya terkesan jadul dan radio gitu loh Tapi RRI membuktikan gitu loh Maksudnya di usianya yang sekarang Bener Inovasi teknologinya apa Dan ternyata kita juga mengikuti itu gitu loh Ya bener sekali Sekarang kita tapping Terus belum lagi aplikasi RRI net yang terus berkembang Aplikasi RRI Playgo Maksudnya kamu juga bisa nonton RRI net di aplikasi RRI Playgo Bener Kamu juga bisa bermedsos di situ dan segala macam Jadi sesuai dengan perkembangan zaman Ya itu benar sekali ya Ya kan? Kalau Rian sendiri Kamu sejauh apa sih yang kamu kenal tentang RRI? Yang kamu tahu tentang RRI Dan menjak kapan sih pernah dengar RRI gitu Awas Rian Ini adalah jawaban-jawaban yang menantang Kalau jawaban kamu bagus kontraknya dilanjutkan Mungkin nanti ada beberapa acara lagi Tapi kalau ini jawabannya kurang bagus siap-siap ya Semenjak saya Kamu tahu RRI sejak kapan? Sejak SMA Bang Oh sejak SMA udah tahu RRI Wah alhamdulillah lumayan ini loh Berarti kalau dia SMA kita udah di sini Tahun berapa SMA? Tahun 2000 berapa? Tidak tahun 2019-18 Ya 18 Nah benar kita udah di sini Kita di sini tuh akhir tahun 2012 Nanda Ini suhu nih Salam dulu sama suhu Suhu lampu maksudnya Dan apa yang dalam benak kamu tuh RRI Ketika orang bilang RRI itu apa sih dalam benak kamu? Wow Oh Teknik RRI masih ada? Bagus jawabannya Kontrol diperpanjang nih kalau kayak gitu RRI kan bagian dari sejarah juga Mana kameranya? Iya Mana kameranya? RRI kan kameranya? RRI kan bagian dari sejarah juga ya Meza Dan juga seperti yang kita tahu juga nih untuk semua teman-teman Kalau RRI itu juga dia bagian dari sejarahnya Indonesia Ya benar Umurnya sama dengan Indonesia dan juga Sejarah kemerdekaan Indonesia juga Kemerdekaan Indonesia juga gitu loh Berarti RRI juga bagian dari Indonesia Merdeka dan juga sosok pahlawan tapi di bidangnya dia Iya benar Karena yang pertama kali memproklamirkan proklamasi juga Merdeka itu di RRI Di RRI juga Benar Nah kalau dari Ucal sendiri melihat sosok RRI Melabo Kalau itu kan tadi RRI pada umumnya Kalau RRI Melabo RRI Melabo udah berapa tahun ya berarti mengundaranya? Udah lama dong Udah lama dari 2009 ya Ucal tahu RRI Melabo itu mau masuk SMA kalau nggak sama Mau masuk SMA juga? Oh oke Karena kan Ucal SMA itu masuknya tahun 2008 loh Oh 2009 2009-2010 ya 2009 itu Ucal udah selesai SMP tuh Oke Karena kan Ucal tamat sekolah itu 2012 Oh tamat SMA nya 2012 Oke Ada nggak sih kira-kira yang saran atau Ya saran dulu deh untuk RRI Melabo Abis itu baru pesannya apa gitu loh Kalau saran sih nggak ada ya Karena RRI Melabo ini sangat-sangat the best The best ya alhamdulillah ya Karena alhamdulillah juga kan Mohon maaf juga nih Ucal kan sering dipanggil kemarin Terlalu sering Gitu ya Bahkan hampir setiap bulan kan Kemarin terus dengan Alhamdulillah happy-happy aja ya Kalau untuk kru-kru nya nih Kamu ada kritik dan saran nggak? Enggak sih Kru-kru nya bagus Baik-baik semua asik Kalau orang-orang baru kayak Tami Ada pajar ada taupan Perlu perkenalan lagi ya Lebih dalam gitu ya Bener ya Jangan dalam-dalam juga Jangan dalam-dalam juga ya Ntar tenggelam gitu Kasian juga kan kakak ini kan Berarti my positive nya tetap alhamdulillah Sampai sekarang masih sama Sesuai dengan RRI ya gitu ya Dan kalau untuk Tami sendiri Bergabung dengan RRI Masih satu bulan hitungannya nih Bang Masih satu bulan Tapi alhamdulillah Sebelumnya kamu udah tau basic ininya RRI nggak? Sejarahnya sekilas atau apa? Udah tau sih Udah tau Dan memutuskan untuk gabung dengan RRI udah satu bulan Kamu merasa apa? Positif semua sih Alhamdulillah Wah gitu ya Itu sesuai ya RRI sekali di udara tetap di udara Tetap di udara dong Iya bener ya kan Luar biasa banget deh ya Kalau yang namanya RRI ini ya Karena yang namanya radio pertama di Indonesia juga Dan umurnya sama kayak kemerdekaan Indonesia juga Pastinya 78 tahun luar biasa ya Kita nyanyi lagi yuk Nah next kalian mau bawain lagu apa nih? Lagu dari G ya Jiwa yang bersedih Aduh aku suka banget sama lagu itu Kacau nih kalau dibawain lagu ini Iya ngomong-ngomong lagi itu juga Tisu Tami Itu juga lagu yang lagi hitsitnya sekarang gitu kan Kemarin juga sumpah dibawa pas acara GCM Bener sama Yuan Tapi bersedih bahagia Ya aku mau janji juga lah nanti Tapi micnya dimatiin dulu ya Matiin Kalau nanti penontonnya kabur gitu ya Tami kamu persembahkan kan dong Ini dia Rian dan juga UCL Jiwa yang bersedih Oke ini dia Rian dan UCL Jiwa yang bersedih Kemarilah Singgah dulu sebentar Berjalananmu jauh Tak ada tempat berkeduh Menangislah Engkau juga manusia Kemana ada yang bisa Oh 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 Berlarut-larut Berpura-pura sempurna Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu dingin dunia yang kahuni Jika tak ada tempatmu kembali Bawa lukamu biar aku obati Tidak kau letih Tidak kau letih kakimu berlari Ada hal yang tak mereka mengerti Beri waktu tutup bersandar sebentar Selama ini kau lebar Tanya kau tak didengar Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu Begitu dingin dunia yang kahuni Jika tak ada tempatmu kembali Bawa lukamu biar aku obati Tidak kau letih Tidak kau letih kakimu berlari Ada hal yang tak mereka mengerti Beri waktu tutup bersandar sebentar Selama ini kau hebat Hanya kau tak didengar Sampaikan pada jiwa yang bersedih Begitu dingin dunia yang kahuni Jika tak ada tempatmu kembali Bawa lukamu biar aku obati Aduh, 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 Tami gimana lagu ini? Kayaknya membawa kita menghayal dengan lirik-liriknya ya kan? Benar ya, ini kan salah satu lagu yang Ceritakan tentang apa sih lagunya? Ini kan jiwa yang bersedih judulnya Benar Jadi jiwa yang bersedih Itu gimana gitu ya kan? Gimana gitu kan? Karena lagu ini juga sangat-sangat lagi-lagi dengan rungi banyak orang Dan jika dibawakan disini aku kayak wow surprise Wow gitu ya kan? Karena aku juga gak tau kalau dia bakal bawain lagu ini Exactly Karena lagu ini kan lagu perempuan Tapi kalau musik sih universal ya Tapi tetap bagus suaranya Benar Eh btw aku mau tanya dong sama Tami Kalian penasaran gak sih? Penasaran dong Ini musik apa yang paling Tami suka? Biasanya sih kak bang ini Apa sih lagu-lagu melawan gini melankolis sih Oh gitu ya Paling suka sih lagunya Nadine Amiza Oh benar Judulnya bertahun Berarti nanti bawain gak? Boleh Enggak berarti dia yang nyanyi kalau gitu Masih bersama dengan kita disini ada Nanda Ada Tami juga Tami dalam kurung nanti penyiar baru Ada Nanda, ada Tami, ada Ada Maiza juga dong Btw kita masih di acara RRI Net Love Music Dan ada bintang tamu kita Rian dan juga Ucal Benar sekali Bana tau ada yang baru gabung di tengah gitu ya Tapi btw nanti acara ini juga bisa kalian nonton ulang di channel Youtubenya RRI Malabah Official Benar sekali ya kan Nah ngomong-ngomong Rian selama bergabung sama Ucal itu udah sering banget diajakin manggung Iya agak sering Udah berapa lama ngebung sama Ucal? Selama tiga tahun kemarin Udah tiga tahun ya? Udah lama ya? Udah lama Oh udah jelasin tadi ya? Udah Kok aku lupa ya? Aku suka lupa sih Aku suka lupa orangnya Yaudah kalau gitu kita biarkan penyiar baru yang bertanya Oke silahkan Ini pembagian jadwalnya gimana nih Bang? Kalau ada jobnya kan banyak nih anggotanya ya Misalnya kayak nanti abis ini Ini kan kita kesini Rian Terus nanti yang kenagan siapa? Itu yang kasih job desknya siapa diantara Kak Di? Kalau manajemen ini kan kebetulan ownernya kan Ucal sendiri nih Jadi kita bisa ngatur untuk jadwalnya nih Hari ini kan kita bisa disini Satu hari itu kita bisa nentuin sekitaran tiga titik Oh gitu Tiga titik dengan waktu yang ditentukan sekitaran tiga atau dua jaman lah Tapi bisa jadi dong kalau misalnya nanti kalian abis dari sini ke sana lagi Abis itu break sebentar masuk lagi malam di bagian yang lain Apalagi kalau misalnya Ucal kan kayak khusus Ucal masih ambil nyanyi gak sih sekarang? Kalau Ucal enggak lagi sih Ucal lebih ke fokus ke bagian ngiring aja gitar Kalau untuk vokalis banyak pembagiannya Misalkan hari ini kan kita ngisi di RR ini Jadi diisi oleh Rian Nanti sore juga sampai malam Diisi oleh vokalis yang lain gitu Ada acara juga gitu kan Oke Dan yang aku mau tanya adalah Kalau misalnya dari talent-talentnya sendiri Itu mereka ada gak sih yang kerjaan lain Dan ini tuh menjadi Maksudnya bukan yang kerjaan sampingan juga Tapi ini ditekuni juga Tapi ada main job yang bener-bener mereka harus lakukan Misalnya main job yang memang udah ada jadwalnya Katakanlah mungkin mereka ada yang ngantor Mungkin ada yang sekolah, ada yang kuliah Kalau kuliah ada Oh ada Ada yang kuliah Oke Ada yang kerja juga Ucal sebagai owner juga Bekerja juga kan Punya usaha sendiri gitu lah Oke Jadi kayak vokalisnya nih kayak seperti Intan Kerjanya ya kerja sama Ucal Bagian dari manajemen, bagian dari tim itu dia Dia salah satu Apa, sekitaris gitu By the way yang mau aku tanyakan lagi Kalian ada yang penasaran gak Bagaimana pengaruh medsos untuk musisi mereka Rian mau jawab gak sih Pengaruh media sosial Seberapa besar pengaruh media sosial Untuk karir-karian di bagian musik ini Medsos kan ada banyak ya Ada tok-tok, ada kilogram Ada tuk-tuk Pengaruhnya ya banyak ke tiktok bang ya Tok-tok ya Apalagi sekarang memang itu lagi digandrungin gitu ya Oke Terus Ke Instagram Kamu aktif gak cover-cover lagu gitu di tuk-tuk Kurang bang Kurang ya Tapi orang lain ada ya Kalau si Ucal aku lihat banyak Kalau Ucal ada Kita tuh lebih ke Instagram, tiktok Semuanya kita tuh aktif bang Alhamdulillah kan Kita kan sekarang juga udah punya Youtube Youtube pun sekarang Alhamdulillah Udah mulai aktif juga Kayak gitu kan Insya Allah Mudah-mudahan kita bisa rilis single Karena kemarin itu kalian juga lagi menggarap ya Kita kan harus cari yang Kalau kita ngerekam record tuh kan memang harus bener-bener yang Memang bagus terus Supaya jadikan lagunya Berarti lagunya udah selesai nih sekarang Udah selesai di liriknya Nah yang pencipta lagunya itu Si Intan sendiri Berarti Intan next nanti ya Kalau udah selesai nyanyi ya Karena kalian tau gak sih Kalau di Pro 2 itu Tapi tau gak Kalau di Pro 2 itu Ada acara yang namanya band indie Dan dirilis di Indonesia Se-Indonesia Oh itu baru tau sih Baru tau kan Jadi di setiap malam apa Meza? Di setiap malam Minggu Senin Minggu Senin Malam Minggu malam Minggu malam Atau malam Senin Aku juga blank tadi Malam apa? Makanya begitu blank langsung lempar ke Meza Jadi itu ada yang namanya band indie gitu loh Jadi kita tunggu nanti hasil karyanya Dan kita akan kirim ke MD di Jakarta di pusat gitu kan Jadi nanti itu acaranya berjaringan Berjaringan bener Ini dia lagu band indie dari Melabo Dan didengarnya di seluruh Indonesia Jadi itu kita tunggu Selama ini jujur aku kewalahan untuk nyari band indie gitu kan Karena band indie di Melabo banyak banget Banyak bener Cuman mereka yang serius untuk nukunin bikin lagu Sampai recording atau apa itu udah jarang Belum ya udah jarang 5 tahun ke akhir itu gak ada Apalagi pas masa-masa covid kemarin totally gak ada Kecuali kalau lagu-lagu Aceh itu ada Kalau lagu Aceh berkembang biak Tapi kalau misalnya lagu pop kayak gini Indie kayak gini Emang udah jarang sekali kita temukan gitu ya Jarang mereka yang kayak mau serius Tekunin gitu loh Makanya pas ketemu sama Ucal Dan mereka ngementuk manajemen kayak ini tuh kayak Angin segar bagi aku ini partner RRI Gak bisa dilekangkan lagi gitu loh Apalagi Artisnya juga lumayan banyak nih Iya kan Memang Ucal yang ngiringin artisnya banyak Iya bener banget Btw tapi ada lagi yang Nih bang btw mau nanya Tadi kan udah dua lagu ya Kamu mau nanya Iya Kamu bertanya-tanya Bercanda Bercanda ya Makan gorengan Ucal Oh iya Oh dia tadi puasa ya Puasa gorengan ya Tapi mungkin ada tips dari Rian sendiri memanajer suara itu kayak gimana Apalagi dengan jadwal kalian kan dari cafe satu loncat cafe satu Kenagan raya balik lagi ke calang gitu Balik-balik gitu bolak-balik Iya Kak Kok bagi Rian kan ya Kok vokal jaga pola makan Jangan kuat ngerokok Terutama kalau untuk tampil Kalau bilang bagus lebih suara lagi Dalam kamar mandi nih Kak Kamar mandi teriak-teriak kita Oh gitu Ntar kalau misalnya diketokin kamar mandi yang sama tetangga gimana itu Teriak-teriaknya di kamar mandi Ya udah kamar mandi teriak-teriak kan ada dua Besok aku olah vokal di sana Tami boleh di posapan satu lagi Kita mau nyanyi lagu apa lagi nih selanjutnya Noah Wang Coba mengerti Mengerti sama siapa nih Tami tau gak lagunya Oh sama Tami Harus dimengerti sama lagi kan Aku sekarang udah mulai dikacangin Udah ada Tami Gimana dong pemirsa Tadi aku udah bilang kamu duduknya di sini Kalau kamu duduk di sana Ya udah gitu ya Gitu ya Baiklah kalau gitu Tami dipersembahkan dong Ini dia Rian dan juga Ucal Udah grogi nih Kak Tami Udah grogi nih Gimana dong Bagaimana mengerti Aku takkan pernah berhenti Aku takkan pernah berhenti Akan terus memahami Masih terus berfikir Bila harus memaksa Aku bernafas untukmu Jadi tetaplah disini Dan mulai menerimaku Dan kamu Banyak perlu terimbang Dan tak harus memahami Dan tak harus berfikir Hanya perlu mengerti Hanya perlu mengerti Aku bernafas untukmu Jadi tetaplah disini Dan mulai menerimaku Coba Mengerti Semua ini Menjadi arti Selawanya takkan berhenti Inginkan Rasakan Rindu Ini menjadi satu Biar waktu yang memisahkan Dan kamu Hanya perlu terimbang Dan tak harus memahami Dan tak harus berfikir Hanya perlu mengerti Aku bernafas untukmu Jadi tetaplah disini Dan mulai menerimaku Biar waktu yang memisahkan 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 Namanya takkan berhenti Kau membuat ku tak darua Kau membuat ku tak berdaya Kau mendoaku acukan diriku Bagaimana caranya untuk beruntukkan Kerasnya hatimu Ku sadari ku tak sempurna Ku tak seperti yang kau inginkan Kau hancurkan aku dengan sikapmu Tak sadarkah kau telah menyakitiku Lelah hati ini meyakinkanmu Cinta ini mendudukku Bagaimana caranya untuk beruntukkan Kerasnya hatimu Ku sadari ku tak sempurna Ku tak seperti yang kau inginkan Kau hancurkan aku dengan sikapmu Tak sadarkah kau telah menyakitiku Lelah hati ini meyakinkanmu Cinta ini memburukku Kapindu Menggingatiku Terima kasih Wow, luar biasa banget ya kan Waduh lagunya enak-enak sekali Membuat aku terpukau Luar biasa, tadi ada dua lagu Yang pertama tadi ada lagu dari Cobalah Mengerti dari Noah dan ada The Massive Yang Cinta Ini Membunuhku Kita gak perlu lagi banyak komentar Karena kita mau Menampilkan lagu terakhir Tapi sebelum acara ini kita tutup Jangan lupa nih untuk semua teman-teman Se-Indonesia, Pemirsa Untuk like dan juga komen Di channel Youtube RRI Melaba Official Dan juga channel Youtube RRI Net Karena bersamaan kita juga akan Segera berakhir, kita kasih dulu Kesempatan untuk teman-teman kita Untuk menyampaikan pesan dan kesannya Untuk acara RRI Net Live Music ini Harapan kita ke depannya Untuk RRI Live Music Semoga selalu berjaya Semoga harapan-harapan yang kita Ucapkan hari ini Semoga dikabulkan untuk ke depannya Ya bang ya Itu aja sih dari aku Yang pastinya RRI Live Music keren Luar biasa Baiklah kalau begitu kita langsung closing ya kan Tapi masih ada yang mau ditanya? Udah sih bang cukup Udah cukup ya Udah cukup laku bang ya Nanti simpan pertanyaannya untuk Season lainnya gitu ya Baiklah kalau begitu Kita langsung pamit ya Ada siapa disitu? Ya ada Meiza Ada Tami Dan juga ada Nanda disini Sampai ketemu di RRI Net Live Music Di edisi selanjutnya Dan kita mohon maaf Bila ada salah-salah kata Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Saat bersamamu Kau takkan pernah jadi milikku Kau takkan pernah jadi milikku Air mata ini Menyadarkanku Kau takkan pernah jadi milikku Kau takkan pernah menjadi milikku Aku hidup untukmu Aku mati tanpamu Tak pernah ku memerti Aku segiwa ini Aku hidup untukmu Aku mati tanpamu 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 Tak pernah ku memerti Aku segiwa ini Aku hidup untukmu Aku mati tanpamu Tak pernah ku memerti Aku segiwa ini Aku hidup untukmu Aku mati tanpamu 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 Terima kasih.